Oke, selamat malam semuanya. Kita akan mulai hari ini. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas tentang... Minggu lalu kita membahas tentang... Yes, Mbak Rika. Duh, hilang. Waalaikumsalam, Mbak Rika. Ya, kita juga baru mulai kalau ini. Jadi, minggu lalu kita membahas tentang... Apa yuk? Ayo, mana ini partisipasinya? Apa yang kita bahas minggu lalu? Eh, kok enggak ada? Lupakah? Apa yang kita bahas tentang... Materi yang minggu lalu? Modul yang minggu lalu? Ayo dong. Biar saya enggak sendirian ini. Yes, Mbak Siti. Apa yang kita bahas minggu lalu? Total quality leadership. Bukan, pengembangan karyawan. Ya, betul. Apalagi, pengembangan karyawannya tentang apa yang kita bahas minggu lalu. Ada tiga topik yang kita bahas. Good. Benar. Perencanaan, recruitment, dan pengembangan dari SDN. Good. Kemudian ya untuk latihannya. Sudah pada dikerjakan belum ya? Sudah coba dibahas? Belum, Kak? Belum, Kak? Oke. Ya, untuk lebih pendalamannya ke modul 5 dan 6. Dan nanti yang modul yang ketujuh. Pada saat kita tetap muka aja kita bahas ya untuk kasusnya. Karena hari ini kelihatannya modul yang dibahas ini agak banyak. Ya, karena banyak kasus yang akan kita bahas juga. Yang masih berhubungan dengan modul yang minggu lalu. Ya, karena hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan penilaian ginerja. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana sih kita merencanakan tentang kebutuhan tenaga kerja. Kemudian bagaimana kita melakukan recruitment. Dan kalau sudah di-recruit kemudian bagaimana caranya kita mengembangkan SDN. Nah, hari ini kita fokusnya di pengembangannya. Ya, bagaimana kita mengelola SDN dan menilai kinerja dari karyawan. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas ada tiga topik. Ya, bagaimana kita menilai kinerja. Bagaimana kita merencanakan dan mengembangkan karir dari karyawan. Dan yang terakhir, masalah kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, ini topik yang sangat menarik. Karena seringkali pada saat kita punya SDN, kita merasa kita sudah memberikan pelatihan yang baik. Kita sudah melakukan banyak hal untuk karyawan yang kita miliki. Tapi ternyata mereka kok tetap mengundurkan diri atau mereka pindah ke tempat yang lain. Nah, bagaimana caranya kalau kita punya karyawan. Karyawan itu bisa bekerja sama kita, apalagi karyawan-karyawan yang memang mereka potensial dan sangat membantu di dalam perusahaan untuk mereka tetap tinggal di dalam perusahaan. Nah, kita akan masuk ke modul yang pertama tentang analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Apa sih sebenarnya sasaran kita melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia? Jadi, ada tiga hal yang ingin kita capai di dalam pengelolaan SDN. Yang pertama, bagaimana kita memaksimalkan produktivitas melalui optimalisasi efektivitas karyawan. Jadi, bagaimana caranya karyawan itu mereka bekerja, tetapi bukan cuma kerja dari sesuai jam kerja, tapi efektif bahwa semua pekerjaan yang diberikan kepada karyawan itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan kualitas yang baik, dan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian sasaran yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Karena tidak semua perusahaan itu bisa memberikan gaji yang tinggi kepada karyawan. Jadi, banyak karyawan yang stay di, apa namanya, mereka tetap bekerja di perusahaan itu, karena mereka melihat bahwa kualitas kehidupan kerja mereka itu baik, sehingga mereka setia kepada perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita sebagai aset perusahaan. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat seorang karyawan itu mau tetap tinggal atau mau tetap kerja di perusahaan? Coba. Kira-kira, apa sih yang mendorong seseorang karyawan, itu dia mau tinggal atau dia mau tetap kerja di perusahaan yang sama, untuk waktu yang lama? Kira-kira apa? Kalau, pasti gaji, ya. Gaji yang tinggi itu biasanya membuat karyawan mau stay di perusahaan. Tapi selain gaji, apa sih yang membuat seorang itu mau tetap tinggal atau tetap mau kerja di perusahaan? Apa yang membuat seseorang itu mau tetap kerja atau tinggal di perusahaan? Good, nyaman. Apa tuh maksudnya nyaman? Nyaman itu banyak, apa namanya, banyak kaksirannya, Pak Usnanta. Apa kira-kira? Nyaman itu bisa diartikan apa? Good, karena lingkungannya yang nyaman. Karena teman kerjanya. Good, apa lagi kira-kira? Aha, majikannya pengertian, betul banget. Apalagi, Mbak Rika? Lingkungannya nyaman, teman kerjanya enak, teman kerjanya nyaman, majikannya pengertian. Apalagi, Mbak Rika? Nah, pekerjaannya sesuai, sesuai dengan kalian. Oke, good. Apalagi, kira-kira. Yes, Mbak Rika. Gaji tinggi? Pasti, selain gaji. Selain gaji, apalagi ya, yuk. Ada kan orang-orang yang dia betah di perusahaan, padahal gajinya enggak tinggi, biasa aja. Apalagi? Ini yang seringkali membuat orang itu mau tetap stay di perusahaan. Itu karena adanya kesempatan mereka itu bisa menempati posisi yang lebih tinggi. Atau adanya peluang mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih menantang. Atau adanya kesempatan, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, misalnya di sekolahin lagi, bisa ikut training, bisa dikasih liburan gratis seluruh keluarga. Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang bisa membuat seorang karyawan itu walaupun gajinya sebenarnya enggak tinggi, tetapi mereka bisa tetap setia dengan perusahaan. Nah, ini yang dimaksud dengan memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan. Bagaimana kita membuat karyawan itu bukan sebagai orang yang digaji oleh perusahaan yang harus bekerja, tetapi bagaimana caranya kita membuat karyawan itu bekerja dengan nyaman, tanpa disuruh mereka itu mau bekerja dengan baik, bahkan mau memberikan yang lebih bagi perusahaan. Yes, Mbak Susan. Betul adanya jaminan jenjang karir. Mungkin awalnya kita masuk di perusahaan itu gajinya kecil gitu ya, tapi kita tahu jenjang karir yang jelas nanti kita akan menjadi apa, nanti kenaikan gaji kita itu akan seperti apa. Nah, itu juga bisa membuat seseorang itu bertahan di perusahaan. Nah, ini ada tiga fungsi utama manajemen SDM. Jadi, di dalam pengelolaan tenaga kerja, itu fungsi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penilaian kinerja karyawan secara integratif. Nah, apa maksudnya integratif? Jadi, pada saat kita melakukan penilaian kinerja, itu kita nggak bisa melakukan penilaian kinerja itu hanya pada saat itu. Pada saat penilaian, kemudian langsung kita nilai. Tetapi pada saat kita melakukan penilaian kinerja, itu kita juga harus melihat aspek-aspek yang lain yang mungkin membuat kinerja seseorang itu bisa menjadi lebih baik atau tidak sebaik biasanya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah bagaimana bagian SDM mengimplementasikan perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Karena kalau misalnya karyawan itu, apalagi kalau karyawan yang potensial, mereka itu kalau dihadapkan pada tantangan yang sama, lama-lama bosan. Ya, walaupun kadang-kadang dikasih gaji yang sangat tinggi, tapi karena mereka bosan, mereka merasa bahwa mereka tidak, kemampuan mereka tidak maksimal, mereka juga bisa pindah ke perusahaan yang lain. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan sistem kompensasi yang efektif dan adil. Nah, ini masalah kompensasi ini masalah yang sangat sensitif. Kadang-kadang hanya beda 100 ribu, 200 ribu, itu bisa membuat seorang karyawan itu merasa diperlakukan tidak adil dan akhirnya mereka pindah ke perusahaan yang lain. Ya, jadi ini tiga fungsi utama atau tiga fungsi yang harus dijalankan oleh manajemen SDM. Nah, apakah yang dimaksud dengan penilaian kinerja? Penilaian kinerja itu merupakan kegiatan formal. Jadi, maksudnya formal itu resmi yang memang harus dilakukan oleh bagian SDM. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mereview dan evaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok-kelompok kerja. Nah, di dalam kita melakukan pengelolaan kerja, proses ini harus berorientasi pada sasaran perusahaan atau visi-misi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh proses di dalam organisasi itu berjalan dengan baik sehingga produktivitas dari perusahaan itu bisa maksimal. Saya ingat banget di kampus kami, saya mengajar di Atmajaya, Jakarta. Dan karena saya mengajar di Fakultas Ekonomi, ini yang paling lulusan dari Atmajaya itu yang paling banyak dicari itu adalah dari akutansi. Kenapa? Karena katanya kalau mahasiswa akutansi Atmajaya itu mereka kinerjanya baik di perusahaan. Dan seringkali mereka setelah lulus, kemudian mereka kerja di kantor akuntan. Kemudian mereka sering main ke Atmajaya lagi gitu ya, ketemu sama dosen-dosennya dan mereka suka cerita. Dan banyak dari mahasiswa itu yang mereka bilang, wah kalau kerja di akuntan publik itu gajinya sebenarnya nggak besar. Tapi dari apa namanya, dari mereka itu banyak sekali yang tetap mau kerja di sana bahkan sampai lembur-lembur gitu ya. Terus saya tanya, kenapa sih kok mau tetap kerja di sana gitu. Padahal banyak perusahaan lain yang mau menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan kantor-kantor akuntan publik yang memang masuk ke dalam Big Five itu. Oh sorry, Big Four. Dan yang mereka bilang adalah, kadang-kadang mereka mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan di kantor-kantor akuntan lain atau di perusahaan lain. Nah, kadang-kadang pengalaman ini yang membuat seseorang itu mau mengambil resiko, mau tetap tinggal di perusahaan. Dan karena mereka tahu pada saat awalnya, mungkin mereka gajinya kecil, tetapi pada saat mereka sudah mulai punya jabatan tertentu, gaji mereka itu bisa naik sampai berlipat-lipat dari gaji awal mereka. Nah, pada saat kita ingin melakukan penilaian kinerja, ya kita mesti tahu juga apa sih alasan seorang karyawan itu mereka mau kerja di perusahaan. Karena itu yang akan bisa membuat kita itu melakukan penilaian kinerja yang jauh lebih baik. Karena kadang-kadang di dalam perusahaan itu pada saat kita melakukan penilaian kinerja, yang dilakukan adalah yang penting pokoknya ada hasilnya karyawan ini baik atau tidak, tetapi tidak melihat sebenarnya tujuan dari penilaian kinerja itu apa. Sehingga, ini kalau kita lihat di slide nomor 8 ini, di dalam kita melakukan penilaian kinerja, yang paling penting adalah ini nih, model penilaian kinerja ini. Bahwa yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu apa yang akan kita ukur. Jadi, bahwa pada saat kita mengukur kinerja, kita juga harus melihat apa sih tujuan yang ingin dicapai dari penilaian kinerja itu bagi karyawan yang ingin kita nilai. Ini yang awal pengidentifikasi ya. Nah, setelah kita menentukan tujuan penilaian atau apa yang ingin kita nilai, baru yang kedua kita membuat sistem pengukurannya. Jadi, bukan pengukurannya dulu kemudian baru langsung kita nilai, tetapi kita harus mengidentifikasikan dulu apa yang ingin kita nilai. Nah, setelah itu, setelah kita tahu model pengukuran yang ingin kita capai. Eh, masa sih? PPT-nya nggak jalan? Coba. Jalan nggak nih, Mbak Karsiti? Eh, masih di cover. Eh, kok serius? Oh, sebentar. Caranya gimana? Coba ya. Sebentar. Kita loading lagi. Loading. Loading. Eh, kenapa lama kali? Mungkin sambil menunggu loading, coba dilihat slide yang nomor 8. Nah, ini sudah jalan belum ya? Ah, senang ya. Good. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini, setelah kita melakukan pengidentifikasian, kemudian kita tahu bagaimana mengukurnya, ya. Kemudian yang paling penting adalah mengelola bagaimana proses pengukuran ini yang akan kita lakukan. Nah, ini prosesnya, ya. Jadi, yang pertama adalah pengidentifikasian sasaran spesifik penilaian kinerja. Ya, jadi kita tentukan dulu apa yang ingin dicapai dari penilaian kinerja itu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu apa yang ingin kita capai, langkah yang kedua, kita menyusun kriteria kinerja. Dan yang paling penting adalah, kalau kita punya sistem penilaian, maka karyawan harus tahu bagaimana mereka akan dinilai. Jadi, jangan kita membuat sistem penilaian yang karyawan tidak tahu bagaimana nanti mereka akan dinilai. Ya, karena itu yang akan membuat mereka jadinya was-was, ya. Tapi kalau mereka tahu apa yang akan dinilai, maka mereka akan memaksimalkan kemampuan mereka untuk bisa mencapai penilaian, hasil penilaian yang baik. Ya, nah setelah kita mengkomunikasikan kriteria kinerja yang baik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukurannya. Ya, bagaimana kita memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan. Nah, jadi pada saat kita memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan ini, sifatnya adalah proses. Jadi, tidak bisa cuma pada saat hari hak, kemudian kita menilai. Tapi kita juga harus melihat bagaimana proses itu terjadi. Ya, baru setelah itu kita menilai kinerja karyawan. Dan yang paling penting adalah setelah kita melakukan penilaian kinerja, kita harus mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri bahwa penilaian itu seringkali sifatnya subjektif. Ya, hanya dari sisi penilai. Nah, kalau kita mendiskusikan hasil penilaian kinerja itu dengan karyawan, kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Apakah memang penilaian itu sudah sesuai atau belum. Ya, dan dari situ kita juga bisa langsung melakukan correction action. Jadi, bagaimana kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan, sorry bukan memperbaiki, tapi memberikan informasi kekurangan-kekurangan apa yang masih perlu diperbaiki oleh si karyawan itu. Sehingga pada saat proses penilaian kinerja selanjutnya, itu hasilnya bisa lebih maksimal. Oke. Nah, apa sih aspek kinerja karyawan yang bisa kita ukur? Ya, ada lima hal yang bisa kita ukur. Yang pertama adalah sifat. Sifat itu, jadi istilahnya bawaan lahir gitu ya, yang memang sudah ada di orang tersebut. Jadi, misalnya kayak kita ingin menilai kinerja dari customer service gitu ya. Oh, sifatnya orang ini priang. Tidak gampang marah gitu ya. Nah, itu sifat itu bisa menjadi aspek penilaian kinerja gitu ya. Yang kedua adalah perilaku. Bagaimana mereka berperilaku. Jadi, kayak contohnya customer service, yang dimaksud dengan perilaku adalah bagaimana mereka menghadapi komplain dari konsumen. Kemudian, pada saat mereka menyelesaikan komplain atau masalah dari konsumen, apakah masalahnya itu bisa selesai dengan tuntas? Apakah pada saat mereka memberikan pelayanan kepada konsumen itu, mereka itu bisa melayani dengan baik atau tidak gitu ya? Itu perilaku. Nah, aspek yang ketiga yang bisa diukur adalah kompetensi. Apakah kemampuan yang dimiliki oleh si karyawan itu sesuai enggak dengan pekerjaan yang dilakukan? Apakah memang kompetensinya itu sudah mencapai, apa namanya, sudah maksimal atau belum? Ataukah memang kompetensinya itu masih kurang untuk bisa melakukan pekerjaan yang harus dilakukan? Nah, kemudian aspek yang keempat adalah pencapaian sasaran. Jadi, apakah dari target-target yang sudah diberikan kepada karyawan tersebut, apakah bisa dicapai atau tidak? Dan yang terakhir, aspek yang bisa diukur adalah apakah potensi yang dimiliki oleh karyawan itu pada saat mereka dilakukan penilaian yang pertama, kemudian dilakukan penilaian yang kedua, ada peningkatan hasil dari kinerja karyawan itu atau tidak? Jadi, ini ada lima aspek kinerja karyawan yang bisa diukur oleh perusahaan atau dari SDM. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada pertanyaan? Yes, Mbak Sri. Oke, belum ada ya. Nah, ini lima area yang perlu diperhatikan di dalam manajemen SDM. Yang pertama, di dalam melakukan pengelolaan SDM, pengelolaan SDM itu harus bisa memberikan kontribusi strategi. Maksudnya, di dalam proses pengembangan karyawan dan penilaian kinerja karyawan, itu harus bisa mendukung pencapaian visi dan misi dari perusahaan. Atau tujuan perusahaan, bukan hanya jangka pendek, tetapi tujuan perusahaan untuk jangka yang panjang. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam penilaian kinerja dan pengembangan SDM, karyawan itu perlu dikembangkan sisi pengetahuan tentang pelaksanaan bisnis dari perusahaan. Jadi, bukan cuma mereka melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan, tetapi juga mereka harus tahu bagaimana kondisi, apa namanya, kondisi perusahaan pada saat ini dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi, di dalam pengembangan karyawan ini sangat penting supaya mereka tahu bagaimana kondisi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas personal. Kredibilitas personal ini bukan cuma kredibilitas dari karyawan yang dinilai, tetapi juga kredibilitas dari karyawan SDM atau dari bagian manajemen SDM yang melakukan penilaian terhadap karyawan. Bagaimana di dalam mereka melakukan penilaian dan pengembangan itu sifatnya harus adil dan harus memang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana penyelenggaraan SDM tersebut dilakukan oleh manajemen SDM. Bahwa di dalam melakukan penyelenggaraan SDM itu harus dilakukan secara efisien dan efektif di dalam pelayanan kepada semua karyawan. Jadi, bahwa semua karyawan itu harus dilayani dengan baik tanpa memperhatikan apakah mereka itu memiliki jabatan di dalam perusahaan atau tidak. Dan yang terakhir, di dalam pengelolaan SDM itu perlu memanfaatkan teknologi SDM yang sudah ada. Nah, teknologi itu bukan cuma kayak komputer, internet, gitu ya, tetapi juga banyak software-software yang bisa membantu di dalam pengembangan SDM yang bisa digunakan oleh manajemen SDM. Oke, dari bagaimana kita melakukan proses penilaian karyawan. Di dalam proses penilaian karyawan itu ada dua metode, ada dua pertimbangan atau keputusan di dalam kita melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang pertama adalah metode absolut, di mana kita menilai kinerja hanya berdasarkan standar kinerja. Jadi, di dalam metode absolut ini, pada saat kita melakukan penilaian kinerja, kita hanya melihat apa standarnya, apa yang dicapai oleh karyawan, gitu ya. Jadi, apakah karyawan itu sudah bisa mencapai standar atau belum? Jadi, dia tidak melihat apa karyawan yang lain, tetapi hanya berdasarkan individu. Atau yang kedua, menggunakan metode relatif, di mana di dalam penilaian kinerja karyawan, kita membandingkan kinerja karyawan yang satu dengan karyawan yang lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Itu relatif. Yang pertama absolut, yang kedua relatif. Nah, yang mana yang baik bagi perusahaan, masing-masing metode itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, sehingga pada saat perusahaan itu memilih metode penilaian kinerja, yang harus dilihat metode mana yang paling sesuai untuk diterapkan oleh perusahaan. Karena semua metode itu pasti ada positifnya, tapi pasti ada negatifnya. Nah, apa positifnya dari absolut, apa negatifnya? Untuk metode yang absolut atau yang relatif, itu Anda bisa baca di buku. Nah, kemudian, apa sih fokus pengukuran atau jenis data yang bisa dinilai oleh manajemen SDM? Ada tiga fokus pengukuran. Yang pertama adalah sifat, yaitu ketegasan, dapat dipercaya, daya tahan kerja, loyalitas karyawan. Kemudian, yang kedua adalah perilaku karyawan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian, yang ketiga adalah hasil atau manajemen berdasarkan sasaran. Jadi, ini yang sekarang banyak berkembang di perusahaan itu adalah MBO ini, Management by Objective atau manajemen berdasarkan sasaran. Bagaimana penilaian kinerja itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara si penilai dengan karyawan. Jadi, di sini yang menentukan kinerja adalah SDM, tetapi bagaimana mengukurnya? Apakah mau sesuai standar ataukah si karyawan itu mau lebih? Atau ada hal lain yang mungkin tidak dipikirkan oleh bagian SDM sebelumnya? Nah, ini yang akan dinilai. Itu Management by Objective. Nah, ini contoh skala pengukuran berdasarkan perilaku. Jadi, di sini si penilai atau istilahnya asesor gitu ya, itu nilainya itu skalanya antara 1 sampai 7. Jadi, apakah ditolak, apakah prima. Nah, kemudian apa yang membuat seseorang itu nilainya 7, ini yang ada di kanannya nih. Apakah mereka mampu mengembangkan rencana proyek secara komprehensif? Apakah mereka mendokumentasikan secara baik? Apakah memperoleh pengasaan yang diperlukan? Apakah mereka bisa mendistribusikan rencana kepada seluruh anggota? Kalau ini semua dilakukan, maka hasilnya adalah prima. Kemudian, kalau mereka hanya sampai, kalau di sini kenapa disebut prima? Karena di sini mereka mampu mengembangkan rencana proyek secara komprehensif. Jadi, maksudnya komprehensif itu adalah mulai dari A sampai Z gitu ya. Makanya di sini disebut prima. Kalau mereka hanya merencanakan, mengkomunikasikan, mengobservasi peristiwa penting, nah ini nilainya sangat bagus. Kalau mereka hanya mengatur, maka hasilnya bagus. Nah, ini skala pengurukuran berdasarkan perilaku ini, ini apa namanya, pada saat ditetapkan itu sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Jadi, biasanya sifatnya ini, jangkarnya atau angkarnya ini berbeda-beda. Sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Nah, kalau yang di sini ini contoh skala pengukuran untuk manager project. Jadi, di sini seorang manager project dikatakan mereka memiliki hasil yang prima apabila yang di sini nih mampu mengembangkan rencana. Tapi, kalau mereka itu ditolak atau dianggap bahwa mereka ini tidak layak menjadi manager project kalau mereka itu jarang menyelesaikan proyek, karena mereka kurang perencanaan, kemudian tidak serius di dalam lakukan pekerja, maka di sini ditolak. Kalau mereka tidak memiliki rencana waktu, jadwal kerja, kemudian bagian-bagian yang dikerjakannya itu mereka tidak tahu kapan harus dilakukan, nah itu artinya sangat jelek. Nah, ini contohnya skala pengukuran perilaku. Nah, ini tugasnya SDM adalah mengukur ini nih, membuat skala pengukuran ini yang disesuaikan dengan bidang atau pekerjaan dari masing-masing bagian yang akan dinilai. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sih masih belum ya? Yes, barika. Oke, belum ya? Nah, ini apa namanya? Kelebihan dan kelemahan dari penilaian kinerja, ya, berdasarkan, apakah berdasarkan absolut, gitu ya? Tadi masih ingat apa yang dimaksud dengan absolut? Penilaian kinerja absolut adalah penilaian kinerja yang apa? Kalau yang relatif, penilaian kinerja yang apa? Ayo, tolong dijawab. Penilaian kinerja absolut itu seperti apa? Penilaian kinerja relatif itu seperti apa? Yes? Yuk, penilaian kinerja absolut itu apa? Penilaian kinerja relatif itu apa? Yuk, tolong dijawab dong. Jadi, saya tahu bahwa masih pada hidup. Halo, masih pada hidup kah? Apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja yang absolut, yang metodenya absolut, kemudian penilaian kinerja yang metodenya relatif. Apa yuk? Kalau penilaian kinerja relatif, penilaian kinerja relatif, penilaian kinerja yang bagaimana? ya, mbak Asri. Mbak Asri. looked at. Yes, monsieur. Terima kasih. oke good kalau absolute penilaian kinerja hanya berdasarkan pekerjaan didaftar pada lembar atau formulir penilaian atau bisa dibilang penilaian kinerja yang hanya berdasarkan standar yang sudah ditetapkan nah kalau yang relatif betul mbak Sri nah kalau yang penilaian yang menggunakan metode relatif penilaian kinerja yang bagaimana kalau yang relatif yang berdasarkan terima kasih mbak Sri yang nggak ingin ayo dong kalau relatif itu bagaimana ya mbak Susan yang sesuai standar apa mbak yang absolute kalau yang relatif hmm bukan kalau relatif bukan penilaian melalui jenis data kinerja kalau metode metodenya kan ada dua nih tadi metode yang absolute sama yang relatif kemudian yang lain yang bisa diukur adalah sifat perilaku sama hasil atau outcome ya jadi bisa pengukurannya secara absolute atau secara relatif yang bisa diukur adalah sifat apakah perilaku atau hasil ya sekarang yang metode relatif itu apa maksudnya kalau secara relatif berarti apakah no kalau relatif bukan sesuai standar kalau yang sesuai dengan standar ya itu absolute kalau relatif prosesnya atau metodenya ayo kalau relatif bagaimana yes mbak sri mbak sri mbak sri kalau relatif gimana mbak Sri? sisi pengukuran kinerja melalui karakteristik karyawan yang tenderung konsisten dan abadi bukan bukan itu yes mbakar Siti tadi kan metodenya ada dua tuh penilaian secara absolut atau penilaian secara relatif kalau absolut itu penilaiannya itu langsung karyawan itu kita nilai berdasarkan standar atau ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan kalau relatif berarti makanya disebut absolut pasti ini ada ukurannya ada standarnya langsung dinilai kalau relatif good betul mbakar Siti jadi kalau kita melakukan penilaian secara relatif pada saat kita melakukan penilaian kita membandingkan kinerja karyawan yang satu dengan kinerja karyawan yang lain yang melakukan pekerjaan yang sama makanya disebut relatif jadi mana yang lebih baik A atau B kalau misalnya ternyata kinerjanya A lebih baik daripada B maka pasti nilainya A harus lebih tinggi daripada B tapi kalau absolut ini standarnya kemudian langsung dinilai ya nah apa kalau gitu saya paksa baca deh apa kelebihannya dan apa kekurangannya kalau penilaian secara relatif ya apa kelebihannya dan apa kekurangannya kalau penilaian kinerjanya secara relatif jadi kan kalau relatif itu antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain misalnya ada karyawannya ada 10 gitu ya nah kemudian di ranking tuh dari 1 sampai 10 mana yang paling baik mana yang jelek gitu ya tapi kalau absolut langsung berdasarkan standarnya dinilai kemudian nanti dilihat skornya yang paling besar gitu ya itu makanya disebut absolut nah sekarang apa kelebihan dan kekurangannya kalau metodenya relatif selamat menikmati selamat menikmati apa kelebihannya dan apa kekurangannya kalau sistemnya relatif kelebihannya dulu deh kelebihannya memaksa penilai untuk membedakan pekerja yang lain sehingga tidak tertumpuk hanya pada dua kategori penilaian saja good ya itu kelebihannya jadi dia harus bisa melihat mana yang paling baik mana yang paling buruk gitu ya jadi memaksa harus ada ranking ya nah tapi apa sekarang kelemahannya kalau ya metode relatif apa kelemahannya terima kasih ada empat kelemahannya ada empat kelemahannya ya betul Mbak Rika yang pertama itu tidak memberi kejelasan seberapa besar atau seberapa kecil perbedaan antara masing-masing karyawan good jadi di ranking gitu ya kemudian tapi tidak jelas perbedaan antara yang paling baik sama yang sedikit lebih baik gitu ya sama yang agak baik gitu sama yang kurang mungkin kalau yang yang sangat baik dengan yang buruk pasti kelihatan gitu ya tapi yang sangat baik gitu ya sama yang di bawahnya gitu ya yang sangat baik yang baik gitu ya yang agak baik yang sedikit baik gitu tidak kelihatan perbedaannya good apa yang kedua kelemahan yang kedua jadi gak jelas apa bedanya yang kedua yes apa kekurangan yang kedua dari sistem metode penilaian relatif dan juga nampak yang baik yang yo iya jawabannya Mbak Rika sama-sama jawabannya Mbak Sri kekurangan yang kedua benar dia tidak memberikan kejelasan seberapa besar perbedaan seberapa kecil perbedaan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain terutama kalau yang antara nomor satu sama nomor dua yang terbaik sama yang baik perbedaannya tidak jelas yang kekurangan yang kedua apa itu? yes Mbak Rika ini jawaban Mbak Rika yang kedua itu kelebihannya ya kekurangannya dari sistem yang relatif ini ada empat kekurangannya baru satu nih yang muncul bahwa tidak memberikan kejelasan seberapa besar atau seberapa kecil perbedaannya oke kemudian yang kedua apa itu? yes good sistemnya tidak memberikan informasi yang secara absolut atau secara tepat sehingga manajer itu tidak bisa menentukan seberapa baik dan seberapa buruk karyawan pada peringkat yang ekstrim jadi yang membedakan antara karyawan yang peringkat satu sama peringkat yang ke sepuluh gitu ya informasinya tidak jelas bukan tidak jelas tidak pasti apa yang paling membedakan antara yang nomor sepuluh sama yang nomor satu ya sehingga seberapa baik atau seberapa buruk itu tidak bisa terlihat oke good yang nomor tiga yang ketiga apa oh yes betul Mbak Rika bahwa saya baru baca nih bahwa di dalam penilaian apa namanya sistem yang metode yang relatif ini manajer itu dipaksa untuk memberikan perbedaan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain walaupun kadang-kadang tidak terlihat perbedaan yang jelas jadi karena mereka harus mengurutkan satu sampai sepuluh gitu ya padahal sebenarnya perbedaannya itu tidak ada sehingga mereka terpaksa harus mengurutkan antara nomor satu sampai nomor sepuluh gitu ya padahal sebenarnya perbedaannya itu tidak benar-benar ada yes betul nah yang terakhir apa tuh yang terakhir kelemahan yang terakhir yang terakhir apa kekurangan dari sistem yang asolus yes betul Mbak Rika bahwa umpan balik itu tidak bisa diberikan secara spesifik ya bahkan umpan balik itu bisa dipertanyakan sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dari sistem penilaian itu ya jadi karena memang perbedaan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain itu tidak terlalu terlihat gitu ya nah sistem penilaian ini hanya bisa digunakan untuk kebutuhan administratif pegawai jadi misalnya kalau ingin apa namanya menentukan siapa karyawan yang akan dipromosikan gitu ya nah itu bisa dipakai gitu ya atau untuk kenaikan upah apakah seseorang itu layak atau tidak upahnya dinaikkan itu bisa dipakai sistem relatif gitu ya atau pada saat kita ingin melakukan PHK nah sistem relatif ini bisa dilakukan kalau untuk ketiga hal itu ya tetapi kalau misalnya untuk hal yang lain sebaiknya menggunakan sistem yang absolut ya karena memang ada standarnya dan kita menilai berdasarkan standar kinerja itu nah secara teoretis secara teoretis nih ya bahwa format penilaian absolut itu bisa membandingkan nilai diantara karyawan yang berbeda kelompok dan berbeda penilaian atau berbeda sorry yang berbeda berbeda supervisor atau berbeda apa namanya penilai ya karena memang disini standarnya itu sudah dibuat secara jelas atau spesifik ya tetapi tetap sistem ini ada kelemahannya apa yuk apa kelemahannya dari sistem yang absolut karena kalau yang disini kan sudah harusnya objektif gitu ya tapi tetap ada kelemahannya apa kelemahannya ada dua kelemahan dari sistem objektif sorry dari sistem absolut apa kelemahannya yes mbak sorry apa kelemahan dari sistem absolut ada dua kelemahannya apabila supervisornya malas membuat perbedaan diantara pekerja maka apa yang terjadi kalau supervisernya itu ternyata malas yes mbak sorry apa yang terjadi kalau supervisernya malas membuat perbedaan antara pekerja maka akan penilaian kinerjanya sama untuk masing-masing kelompok padahal sebenarnya kinerjanya berbeda tapi karena supervisernya malas yang penting ada nilainya maka dia akan memberikan nilai yang sama untuk dua kelompok yang berbeda padahal sebenarnya kinerjanya berbeda good apa yang kedua apa kelemahan yang kedua apakah kelemahan ketiga apa kelemahan yang kedua dari sistem yang absolut yuk ada dua kelemahan dari sistem yang absolut tadi yang pertama kalau ternyata supervisernya itu males memberikan penilaian maka dia akan memberikan nilai yang sama untuk dua kelompok yang berbeda maka hasilnya adalah penilaian itu jadi sama nah ada yang kelemahan yang kedua apa itu penilai berbeda dapat memiliki standar penilaian yang berbeda juga standarnya tetap sama Mbak Rika standarnya sama tetapi apa yang kelemahan yang kedua standar penilaian sama standar penilaian sama tetapi standar yang dimiliki oleh si penilai kalau penilainya itu pelit sifatnya walaupun itu standarnya sama dia akan memberikan nilai yang kecil tapi kalau penilainya itu murah hati walaupun standarnya sama dia akan bisa memberikan nilai yang lebih tinggi sehingga kalau ada dua kelompok dia itu memiliki supervisor yang berbeda yang satu itu supervisor murah hati jadi kalau ngasih nilai selalu tinggi tinggi standarnya tetap sama tapi karena penilainya murah hati dia kasih nilainya tinggi yang kedua kelompok yang kedua supervisor ini pelit kalau ngasih nilai sehingga pada saat ngasih nilai walaupun standarnya sama karena dia pelit dia kasih nilainya itu kecil nah ini yang akhirnya membuat kalau si kelompok yang mempunyai supervisor yang murah hati maka kalau misalnya ada review yang akan dipromosikan karena mereka itu nilainya tinggi maka kelompok ini akan lebih dulu dipromosikan sedangkan yang supervisor pelit kasih nilainya walaupun kinerjanya sebenarnya mereka lebih baik tapi karena supervisor pelit kasih nilainya maka pada saat dipromosikan karena nilai mereka lebih kecil maka mereka tidak jadi dipromosikan oke itu kelemahannya dari sistem absolut itu tergantung dari si penilainya apakah yang pertama penilainya itu males atau enggak yang kedua si penilainya itu dia pelit atau murah hati di dalam memberikan nilai oke dari sini dulu ada yang mau ditanyakan ada pertanyaan masih pada hidup ini ya sebenarnya seri oke kita lanjut ya nah coba dijawab kasus ini ya di perusahaan guiding transportation pada divisi wisata vakansi karyawan karyawan dibayar dipromosikan dan dinilai berdasarkan pada sejauh mana mereka memenuhi dimensi kinerja yang paling bernilai bagi perusahaan salah satu dimensi kinerja yang dinilai paling bernilai adalah komunikasi khususnya di dalam mendengar dan memandang dengan penuh perhatian mengizinkan terjadinya pertukaran informasi dan berbicara serta menulis dengan jelas dan ringkas dengan kesadaran yang cukup terhadap tujuan dari audiens nah berdasarkan pada data di atas dasar apakah yang digunakan perusahaan guiding transportation dalam menilai kinerja karyawan ayo berdasarkan apa di dalam mereka menilai berdasarkan sifat berdasarkan perilaku atau berdasarkan hasil ini guiding transportation divisinya divisi wisata wisata vakansi itu apa wisata vakansi pokoknya divisi yang ngurusin traveling gitu ya yang ngurusin tour tour wisata jadi karyawannya itu mereka akan dibayar dan dipromosikan serta dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi khususnya di dalam mereka mendengar jadi kalau ada konsumen bagaimana mereka mendengarkan dan memandang dengan penuh perhatian kemudian mengizinkan terjadinya pertukaran informasi dan berbicara serta menulis dengan jelas dan ringkas dengan kesadaran yang cukup terhadap tujuan dari audiens ini jadi divisinya divisi wisata nah menurut Anda apa yang menjadi dasar penilaian kinerja karyawan apakah berdasarkan sifat apakah berdasarkan perilaku ataukah berdasarkan outcome yang ingin dicapai ini kira-kira di dalam guiding transportation ini apa yang dinilai sifatnya perilaku mereka ataukah hasil masih pada hidup yes masri oke perilaku pekerjaan perilaku yang seperti apa yang dinilai di sini perilaku di dalam mereka memberikan service atau pelayanan kepada konsumen good nah menurut Anda ya apakah proses penilaian kinerja berdasarkan perilaku ini sudah tepat atau belum diterapkan oleh guiding transportation di dalam melakukan penilaian kinerja sudah tepat atau belum pada pada saat mereka menerapkan perilaku benar benar yang dinilai adalah perilakunya nah tetapi apakah proses penilaian kinerja berdasarkan perilaku sudah tepat atau belum karena kalau berdasarkan perilaku ini maka mereka itu akan dibayar dipromosikan dan dinilai kinerjanya sudah tepat kenapa Mbak Sri sudah tepat kenapa sudah tepat Mbak Sri Mbak Sri nah yang paling penting di dalam kita membahas kasus itu bukan jawabannya apa namanya sudah tepat atau belum gitu ya benar atau salah tetapi yang paling penting adalah alasannya kenapa kok Anda bilang bahwa itu sudah tepat atau itu belum tepat jadi yang paling penting di dalam kita membahas analisis kasus itu adalah alasannya nah kemudian apa sih dasar teorinya kenapa kok dibilang itu sudah tepat atau belum nah itu yang paling dilihat di dalam kita menganalisis kasus yes jadi sudah tepat kenapa alasannya Mbak Sri nah ini jawaban antara satu dengan yang lain mungkin bisa berbeda-beda gitu ya karena pertimbangan dari satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda pengalaman dari satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda nah di dalam analisis kasus ini sebenarnya yang paling penting adalah mengapa Anda menjawab itu jadi alasannya kenapa kok itu sudah tepat atau kenapa kok itu belum tepat karena seringkali di dalam analisis kasus itu yang paling penting adalah apa namanya kemampuan kita untuk bisa melihat masalahnya kemudian kritikal poinnya itu apa terima kemudian Gak jadi jawab Masri Yes Jadi kalau Biar cepat nih ya Hampir setengah 12 Gimana Masri Oke good, karena akan dapat menghasilkan Hasil yang diinginkan terhadap Tujuan dari audiens melalui komunikasi Dan pertukaran informasi, betul Karena disini Gading transportation itu kan Perusahaan jasa, nah di dalam Perusahaan jasa itu kan yang paling penting Adalah bagaimana berinteraksi dengan Konsumen Apakah nanti Yang menentukan apakah konsumen itu Puas atau tidak adalah Pada saat proses interaksi Antara karyawan dengan konsumennya Nah sehingga Memang yang paling tepat Karena ini adalah perusahaan jasa Yang harus dilihat adalah Bagaimana perilaku konsumen itu Sorry, bagaimana perilaku karyawan itu Di dalam melayani konsumennya Sehingga memang Apa, perilaku Proses penilaian yang Menekankan pada perilaku itu yang paling penting Oke Jadi itu jawabannya Oke Ada yang mau ditanyakan dulu dari kasus ini Jadi intinya adalah disini Ya karena Gading transportation ini adalah Perusahaan jasa Ya Kalau dalam perusahaan jasa Yang paling penting adalah Bagaimana Si karyawan itu Melayani konsumen Ya Jadi disini nih Apa Apa namanya Apakah terjadi pertukaran informasi Bisa berbicara gitu ya Sehingga audiensinya ini Atau konsumennya itu Dia puas atau tidak Sehingga memang yang paling penting adalah Penilaian berdasarkan perilaku Oke Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Enggak ada Oke Kalau tidak ada Kita masuk ke Kasus pengelolaan karir karyawan Ya Nah ini ada Apa namanya Ada kasus lagi nih Ya sebelum kita masuk ke pengelolaan karir Bobby dan Alan Keduanya adalah supervisor pada Bank Amerika Mereka sedang menikmati kopi pagi Sambil mengobrol di launch karyawan Kemudian Bobby berkata Wah saya mulai mengalami frustasi Ketika saya bergabung dengan Bank ini Empat tahun yang lalu Saya yakin karir saya akan bagus disini Tapi sekarang saya menjadi tidak yakin Saya telah berbicara dengan bos minggu lalu Tentang kemungkinan Jabatan apa yang akan saya pegang tahun depan Tapi si bos itu hanya menjawab bahwa Ada tersedia banyak kemungkinan yang dapat diberikan kepada saya Padahal saya ingin penjelasan lebih dari itu Saya ingin tahu peluang jabatan yang lebih spesifik Yang tersedia untuk saya jika saya meneruskan pekerjaan baik saya saat ini Terus terang Saya tidak yakin apakah saya ingin tetap berada pada karir saya saat ini Saya tahu kami telah memotong beberapa tingkatan manajemen dalam beberapa tahun terakhir Tetapi mungkin ada kesempatan yang lebih baik lagi untuk memajukan pengetahuan saya di bidang lain Ini kan perusahaan besar Ini si Bob ngomong Kemudian si Alan menanggapi Saya memiliki masalah yang sama dengan kamu Para bos telah berkata kepada saya Kalian telah melakukan pekerjaan besar dan kami ingin kalian tetap tinggal di Amerika Saya kan juga ingin tahu pengerjaan apalagi selain yang sekarang ini Yang tersedia bagi saya Jika saya memperoleh pelatihan yang memadai Nah, kalau berdasarkan kasus ini Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Bobi sama Alan ini? Masalah apa yang terjadi? Yang dialami oleh Bobi dan Alan Dua-duanya mengalami permasalahan yang sama Apa masalahnya? Apa masalah yang dihadapi oleh Bobi dan Alan? Masalah apa yang dihadapi oleh Bobi dan Alan? Ayo dong Ini kan ada Mbak Ani Ada Mbak Karsiti Masalah permasalahan karir Pengembangan karir Ya, ini dia lagi ngomongin tentang karir Tapi apa? Kalau namanya problem itu harus spesifik gitu ya Kayak misalnya Kenapa sih dia sakit gitu ya Tau lah sakit Tapi kan sakitnya dimana? Sakit gigi Misalnya sakit gigi Gigi yang mana? Gigi atas, gigi bawah gitu ya Sakitnya seperti apa? Nah itu pada saat kita Menentukan masalah itu Kita harus spesifik Masalahnya apa? Jenuh dalam pekerjaan Oke, good Mbak Siti Ada yang lain? Masalah apa nih? Masalah kenaikan jabatan Lebih spesifik lagi Mbak Rika Kenaikan jabatan apa nih? Itu meni Mbak Evi Gak kelihatan Masalah kenaikan jabatan Apanya nih? Kira-kira Ini kan kalau misalnya dilihat nih ya Kan sempat ada pembicaraan nih Bahwa mereka itu Langsung Apa namanya? Bisa menempati posisi yang tinggi Karena saya tahu Kami telah memotong Beberapa tingkatan manajemen Dalam beberapa tahun terakhir Berarti mereka nih Orang yang potensial Karena mereka itu bisa Apa namanya? Lompat jabatan Jadi sebenarnya bukan masalah Kenaikan jabatan ya Tapi apa masalahnya? Karena mereka ini Kalau misalnya dilihat sih Mereka pasti akan Akan namanya potensial Dan jabatan mereka Sekarang udah tinggi Ya Tapi apa yang menjadi Masalahnya mereka nih Sebenarnya Baik kah baru datang Masalahnya apa? Kita gak maju-maju nih Masalah Ini kita lagi ngomongin apa? Pengelolaan karir Berarti apa nih? Masalah Jenjang karir yang tidak jelas Jadi mereka memang Selama ini mereka selalu naik jabatan Bahkan si bosnya bilang Oh banyak peluang jabatan sih banyak Tetapi mereka gak Gak tahu Jenjang karir mereka itu Nanti bisa seperti apa Sehingga akhirnya Walaupun mereka Apa namanya Sudah 4 tahun gitu ya Kerja di perusahaan ini Tapi mereka tidak melihat Jenjang karir yang jelas Yang bisa mereka capai Untuk tahun selanjutnya Bahkan disini Si Alan bilang Bahwa Kalau saya bisa memperoleh Pelatihan Gitu ya Kira-kira pekerjaan Apa sih yang nanti Saya bisa Lakukan lagi Yang lebih baik Dari sekarang gitu ya Dari jabatan dia yang sekarang gitu ya Jadi ini sebenarnya Permasalahannya adalah Permasalahan Jenjang karir yang tidak jelas Bagi karyawan Ya Untuk terutama untuk Bobby sama Alan Dua orang yang sangat Produktif Gitu ya Nah Apa sih yang dimaksud Dengan karir Karir itu adalah Arah umum yang dipilih oleh Seseorang Yang dalam mengejar Mau jawab gitu kak Cuma susah Alam bisa Karena biasa Mbak Siti Jadi memang harus Dilatih Untuk bisa Apa namanya Harus bisa Berpikir secara Lebih spesifik Lama-lama bisa Koma Yes Apa Mbak Siti Tinggal 5 watt Iya Saya juga dari tadi nih Supaya saya bisa Nggak ngantuk Dari tadi saya olahraga dulu Kalau enggak Saya juga udah tinggal 5 watt Mbak Siti Nah Jadi Apa yang dimaksud Dengan karir Karir itu adalah Arah yang dipilih Oleh seseorang Di dalam mengejar Keseluruhan Hidup kerjanya Jadi apa yang ingin Dia capai selama Dia bekerja di perusahaan Itu yang dimaksud Dengan karir Nah apa yang dimaksud Dengan perencanaan karir Perencanaan karir Itu adalah Proses untuk Merancang Apa yang ingin Dicapai di dalam Karirnya Ya Serta Mengidentifikasi Alat Dan cara-cara Apa yang diperlukan Sehingga Bisa mencapai Sasaran tersebut Itu yang dimaksud Dengan perencanaan karir Nah Fokus Perencanaan karir Itu Ada tiga Ya Bahwa fokus Perencanaan karir Itu adalah Pengukuran Dan penyesuaian Antara sasaran individu Dengan peluang Yang ada Di dalam Perusahaan Nah Untuk kita bisa Mengukur Antara sasaran Yang ingin Dicapai Oleh individu Dengan peluang Yang ada Di perusahaan Itu harus Memperhatikan Tiga hal ini Yang pertama Adalah Lingkungan Perusahaan Ya Bagaimana Apa Kondisi kerja Ini lingkungan Gitu ya Kemudian yang kedua Adalah tahap kehidupan Pada saat ini Si Karyawan ini Dia dalam tahap apa Apakah dia Masih Istilahnya Masih bujang Gitu ya Apakah dia sudah menikah Gitu Apakah dia sudah punya anak Apakah kemudian Anak-anak yang sudah dewasa Gitu ya Ini tahap kehidupan Si karyawan itu sendiri Dan yang terakhir adalah Jangkar karir Ya Jadi jangkar karir Ini adalah Hal-hal apa Yang bisa Mendorong Karyawan itu Meningkatkan Kompetensi yang dimiliki Gitu ya Jadi ada tiga hal Yang menjadi fokus Di dalam perencanaan karir Lingkungan Tahap kehidupan Ya Dari si karyawan itu Serta jangkar karir Atau kompetensi apa Yang dimiliki oleh Karyawan Nah Faktor-faktor apa sih Yang mempengaruhi Yang Tentang tahap kehidupan ini Ya Apakah Ini contohnya Nih Ya Pada saat Seseorang itu Misalnya dia masih Masih bujang Gitu ya Masih belum menikah Gitu ya Nah Pada saat dia Dia masuk ke Perusahaan Gitu ya Sorry Gampangnya gini Di dalam Tahap Apapun Seseorang Apakah dia Masih bujang Apakah dia sudah menikah Apakah dia sudah punya anak Gitu ya Apakah anaknya sudah dewasa Gitu atau belum Gitu ya Nah Pembentukan identitas Seorang itu Akan beda-beda Gitu ya Jadi Ini yang Harus diperhatikan Gitu ya Bagaimana Mereka itu Memandang Diri mereka sendiri Pada saat Mereka pertama kali Masuk di dalam Perusahaan Gitu ya Di sini Pembentukan identitas Itu maksudnya Biasanya Kalau masih bujang Itu masih Pedenya masih kurang Gitu ya Tapi mereka tuh Sangat berani Mengambil resiko Gitu ya Nah Kemudian Kalau orang itu Sudah menikah Gitu ya Mereka biasanya Percaya dirinya Udah ada Gitu ya Tetapi Karena mereka itu Sangat Memperhatikan Keluarga Jadi Mereka biasanya Takut untuk Mengambil resiko Ya Nah di sini Ini pembentukan Identitas Nah Setelah mereka Memiliki Identitas Jadi setelah Mereka ada Di perusahaan Maka mereka Mulai tumbuh Dan memperoleh Kedudukan Atau posisi Di perusahaan Ya Nah pada saat Mereka itu Sudah memperoleh Memperoleh Posisi Di dalam perusahaan Gitu ya Mereka akan Mulai berusaha Untuk Menjaga Supaya Posisinya Itu aman Gitu ya Tapi juga Mereka Pingin Apa namanya Karirnya itu Atau posisinya itu Kalau bisa Jangan turun Tapi dia Naik Gitu ya Jadi disini Penyesuaian Secara mandiri Itu maksudnya Mereka itu Tergantung dari Pembentukan identitas Ini Apakah Seseorang itu Ingin Karirnya Atau posisinya Naik terus Atau dia Sudah nyaman Dengan posisi Yang saat ini Dan yang terakhir Pasti Semua orang Di dalam perusahaan Akan mengalami Penurunan Nah Jangkar karir Atau disini Istilahnya Kompetensi Gitu ya Jadi disini Ada kompetensi Managerial Atau kemampuan Dia untuk Bisa Mengelola Orang lain Itu Managerial Itu maksudnya Mengelola Orang lain Gitu ya Atau mengelola Pekerjaan Kemudian Kompetensi teknis Kemampuan dia Untuk Bisa melakukan Pekerjaan Ya Sesuai dengan Apa namanya Kahlian yang dibutuhkan Maka disini Disebutnya Kompetensi teknis Kemudian Keamanan Ya Bagaimana Mereka Itu Merasa Nyaman Gitu ya Bahwa posisi Mereka itu Apa namanya Memang bisa Dipertahankan Gitu ya Ini maksudnya Keamanan Kemudian Kreativitas Atau kemampuan Mereka Untuk Mengembangkan Pekerjaannya Ya Secara kreatif Kemudian Yang terakhir Adalah Otonomi Atau Kemampuan mereka Untuk tidak tergantung Terhadap Orang lain Gitu ya Dan yang terakhir Adalah lingkungan Gitu ya Atau Kondisi Pekerjaan Nah Bagaimana Organisasi itu Melakukan Perencanaan Pengembangan Karir Yang pertama adalah Di dalam Pengembangan karir Itu perlu ada Diskusi antara Atasan dengan Bawahan Nah Kenapa perlu ada Diskusi Karena disini Yang ingin Dikembangkan karirnya Adalah Bawahannya Tetapi Tetapi yang akan Diuntungkan Di dalam pengembangan karir Di dalam pengembangan karir Bawahannya Itu adalah Atasan Makanya harus ada Diskusi antara Atasan dengan Bawahan Bahwa Pengembangan karir Bawahan ini Harus memang Sesuai dengan Tujuan-tujuan Di dalam Organisasi Atau Apa yang ingin Dicapai Di dalam Organisasi Nah Kemudian Di dalam Perencanaan Dan pengembangan Karir itu Maka Yang kedua Itu harus Dilakukan Fasilitasi Atau Penyediaan Bahan-bahan Pengembangan karir Jadi Kayak Misalnya Supaya Seseorang itu Makin Punya Leadership Maka Berarti Harus ada Pelatihan-pelatihan Tentang Leadership Kemudian Harus disuplai Material Atau Bahan-bahan Bacaan Yang bisa Membuat Orang itu Memiliki Kemampuan Kepemimpinan Yang baik Kemudian Harus Disediakan Kesempatan Untuk mereka Bisa memimpin Ini yang dimaksud Dengan Fasilitasi Pengembangan Karir Nah Kemudian Di dalam Kita melakukan Perencanaan Pengembangan Karir Kita harus Memanfaatkan Hasil Penilaian Kinerja Jadi Dari hasil Penilaian Kinerja Maka kita Akan tahu Sampai sejauh Mana sih Seorang Karyawan Ini Sudah Mencapai Standar Yang dimiliki Oleh Perusahaan Nah Dari Hasil Penilaian Kinerja Ini Maka kita Bisa Melakukan Perencanaan Dan Pengembangan Karir Yang lebih Baik Untuk Karyawan Nah Bagaimana Caranya Kita Merencanakan Karir Karyawan Secara Individu Yang Paling Penting Adalah Karyawan Itu Harus Bisa Melakukan Self Assessment Atau Menilai Diri Dirinya Sendiri Nah Bagaimana Caranya Karyawan Itu Menilai Diri Mereka Sendiri Atau Self Assessment Adalah Yang Pertama Dengan Membuat Neraca Kekuatan Atau Kelemahan Atau Neraca Itu Kayaknya Lebih Kalau Neraca Itu Kan Harus Balance Antara Debit Credit Tapi Ini Intinya Membuat List Apa Yang Menjadi Kekuatan Apa Yang Menjadi Kelemahan Karena Kadang-kadang Untuk Membalance Antara Kekuatan Dan Kelemahan Agak Sulit Jadi Yang Paling Penting Sebenarnya Bukan Balance Antara Kekuatan Dan Kelemahan Kalau Bisa Yang Dicari Adalah Lebih Banyak Kekuatan Dibandingkan Kelemahan Nah Dari Sini Kita Akan Bisa Memanfaatkan Apa Yang Perlu Dikembangkan Jadi Dari Kelemahan Kelemahan Ini Bagaimana Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Seseorang Ini Bisa Menutupi Kelemahannya Kalau Ternyata Kekuatannya Tidak Bisa Menutupi Kelemahannya Maka Dari Neraca Atau Dari List Kekuatan Dan Kelemahan Ini Akan Bisa Dilihat Oh Apa Yang Perlu Dikembangkan Kalau Misalnya Ternyata Kekuatannya Itu Tidak Cukup Untuk Karyawan Ini Sehingga Paling Tidak Karyawan Ini Bisa Mengatasi Kelemahan Yang Dimiliki Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Selain Mereka Membuat List Kelemahan Dan Kelebihan Yang Dimiliki Maka Perusahaan Juga Perlu Melakukan Survei Apa Yang Disukai Dan Apa Yang Tidak Disukai Di Dalam Mereka Melakukan Pekerjaan Nah Kemudian Dari List Kekuatan Dan Kelemahan Serta Dari Apa Yang Disukai Dan Apa Yang Tidak Disukai Maka Bisa Dilihat Apa Yang Perlu Dikembangkan Dari Karyawan Ini Nah Di Dalam Pengembangan Karir Ada Namanya Jalur Karir Karyawan Jalur Karir Karyawan Itu Ada Empat Yang Pertama Adalah Jalur Karir Tradisional Jadi Kalau Tradisional Kenapa Disebut Tradisional Karena Disini Karyawan Mengetahui Secara Jelas Sistem Jenjang Karir Yang Ada Di Dalam Perusahaan Ini Yang Disebut Dengan Jalur Karir Tradisional Nah Yang Kedua Adalah Jalur Karir Jaringan Dimana Disini Jalur Karir Itu Bisa Ditempuh Karena Antara Satu Karyawan Dengan Karyawan Yang Lain Mereka Melakukan Pertukaran Pengalaman Atau Istilahnya Knowledge Sharing Berbagi Pengetahuan Dengan Karyawan Yang Lain Jadi Disini Karena Mereka Itu Saling Menukar Pengetahuan Atau Menukar Pengalaman Jadi Mereka Itu Memiliki Networking Yang Kuat Sehingga Pada saat Mereka ingin Berpindah Ke Bagian Yang Lain Mereka Akan Bisa Mendapatkan Informasi Dari Karyawan Yang Lain Yang Karena Terjadi Pertukaran Informasi Atau Pertukaran Pengalaman Antara Satu Karyawan Yang Karyawan Yang Lain Nah Jalur Karir Yang Ketiga Itu Jalur Karir Keahlian Lateral Dimana Karyawan Itu Bisa Mengembangkan Karirnya Itu Bergerak Kesamping Jadi Maksudnya Bergerak Kesamping Itu Mereka Itu Diberikan Tanggung jawab Yang Lebih Jadi Mungkin Mereka Nggak Naik Jabatan Tetapi Mereka Diberikan Tanggung jawab Yang Lebih Banyak Dari Sebelumnya Sehingga Apa Namanya Karena Mereka Punya Tanggung jawab Yang Lebih Jadi Apa Lingkup Pekerjaannya Menjadi Lebih Luas Jadi Contohnya Jalur Karir Keahlian Lateral Itu Misalnya Customer Service Yang Tadinya Mereka Itu Cuma Melayani Apa Namanya Keluhan Pelanggan Nah Customer Service Itu Ditambah Tantangan Yang Baru Jadi Bukan Hanya Mengatasi Keluhan Pelanggan Tetapi Juga Mereka Bagaimana Mereka Ditambah Tanggung jawabnya Untuk Mereka Memelihara Konsumen Konsumen Yang Apa Namanya Loyal Konsumen Konsumen Yang Sudah Lama Atau Yang Memang Mereka Sering Datang Ke Perusahaan Jadi Disitu Mereka Bisa Memberikan Misalnya Diberikan Tanggung jawab Yang Lebih Untuk Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Atau Misalnya Mereka Sering Datang Sering Kembali Ke Perusahaan Maka Mereka Diberikan Pelayanan Khususus Oleh Customer Service Jadi Disini Ditambah Tantangan Baru Atau Ditambah Tanggung jawabnya Atau Lingkup Pekerjaannya Ditambah Atau Disini Jalur Karir Ganda Jadi Maksudnya Jalur Karir Ganda Itu Mereka Memegang Jabatan Yang Apa Namanya Memegang Jabatan Yang Berbeda Makanya Disini Jalur Karir Ganda Jadi Disini Maksudnya Karyawan Yang Terdidik Tapi Tidak Mau Masuk Ke Jenjang Material Jadi Mungkin Mereka Itu Mau Pekerjaannya Bertambah Tetapi Yang Sifatnya Itu Lebih Sosial Jadi Yang Apa Namanya Yang Mungkin Tanggung jawab Pekerjaannya Itu Tidak Terlalu Sulit Untuk Bisa Dilakukan Nah Ini Ada Yang Permasalahan Yang Lain Di Dalam Pengembangan Karir Adalah Kalau Karirnya Itu Sudah Mentok Atau Istilahnya Di Platoon Ya Di Sini Adalah Terjadi Karena Semua Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi Itu Udah Terisi Sehingga Tidak Ada Peluang Lagi Untuk Mereka Itu Bisa Menempati Jabatan Yang Lebih Tinggi Lagi Jadi Tidak Ada Peluang Promosi Ke Jabatan Yang Lebih Tinggi Nah Apa Yang Menyebabkan Karir Mentok Ini Bisa Yang Pertama Yang Tadinya Organisasinya Itu Sangat Besar Tapi Kemudian Terjadi Perampingan Organisasi Jadi Apa Namanya Istilahnya Perampingan Perampingan Organisasi Itu Jumlah Karyawannya Mungkin Dikurangi Sehingga Akhirnya Karirnya Itu Mentok Jadi Tidak Bisa Tidak Bisa Naik Lagi Atau Struktur Organisasinya Itu Dibuat Lebih Pendek Atau Lebih Flat Yang Tadinya Ada Direktur Wakil Direktur Ada Senior Manager Manager Ada Senior Supervisor Kemudian Dipendekin Jadi Cuma Ada Direktur Manager Supervisor Jadi Otomatis Kalau Misalnya Ingin Naik Jabatan Dari Supervisor Kan Harusnya Naik Manager Tapi Karena Ada Pemendekan Struktur Organisasi Ini Sehingga Peluang Untuk Naik Jabatan Itu Menjadi Tidak Ada Nah Penyebab Yang lain Adalah Karena Jumlah Angkatan Kerjanya Terlalu Banyak Sehingga Orang Yang Mau Kerja Terlalu Banyak Karyawannya Terlalu Banyak Sedangkan Jabatan Yang Ada Itu Sedikit Sehingga Sulit Untuk Promosi Kejabatannya Lebih Tinggi Itu Tidak Memungkinkan Nah Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Perusahaan Kalau Karyawan Itu Merasa Wah Karir Saya Itu Tidak Bisa Berkembang Lagi Maka Yang Pertama Itu Bisa Perusahaan Itu Melakukan Pengembangan Karir Secara Lateral Jadi Karyawan Itu Diberikan Tanggung jawab Yang Lebih Sehingga Perusahaan Karyawan Itu Memiliki Lebih Banyak Tantangan Pekerjaan Atau Yang Kedua Bisa Mengembangkan Kalian Yang Baru Jadi Disini Karyawan Diberikan Kesempatan Untuk Mereka Bisa Memiliki Kalian Yang Yang Berbeda Dengan Kalian Yang Sudah Dimiliki Jadi Disini Istilahnya Kayak Pelatihan Dan Kemudian Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Mereka Bisa Menerapkan Kalian Yang Baru Itu Di Pekerjaannya Atau Yang Terakhir Dengan Pengayaan Jabatan Atau Penghargaan Penghargaan Jadi Walaupun Dia Tidak Mendapatkan Promosi Tetapi Pada Saat Mereka Itu Bisa Mencapai Target Tertentu Atau Achievement Sangat Sangat Baik Maka Perusahaan Bisa Memberikan Penghargaan Sebagai Karyawan Teladan Atau Karyawan Terbaik Atau Karyawan Terproduktif Nah Ini Yang Bisa Dilakukan Apabila Ada Karyawan Yang Merasa Bahwa Karirnya Itu Tidak Bisa Lebih Tinggi Lagi Oke Dari Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Oke Ada Pertanyaan Kalau Tidak Kita Masuk Ke Kompensasi Ya Atau Pemberian Kompensasi Kepada Karyawan Nah Ini Ada Kasus Lagi Ya Volfox Adalah Perusahaan Biotek Bioteknologi Spesialisasi Rekayasa Genetika Perusahaan Ini Didirikan Pada Tahun 90 Oleh Profesor Robert Hingga Kini Profesor Robert Masih Menjadi Direktur Perusahaan Dan Aktif Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Pengangkatan Dan Penggajian Berulang Ulang Dia Mengingatkan Kepada Manager Lini Bahwa Perusahaan Akan Membayar Siapa Saja Yang Dapat Menemukan Karyawan Baru Yang Sangat Bagus Dan Berbakat Dari Pasar Tenaga Kerja Selama Setahun Terakhir Ini Robert Telah Diberitahu Adanya Erosi Dalam Atmosfer Kekeluargaan Fulfox Dan Meningkatkan Karyawan Yang Tidak Puas Pernah Terjadi Dalam Satu Minggu Saja Ada Tiga Pengaduan Berkaitan Dengan Penggajian Robert Curiga Bahwa Itu Merupakan Puncak Dari Sebuah Gunung Es Pengaduan Pertama Datang Dari Pengembangan Peranti Lunak Yang Telah Empat Tahun Bekerja Di Fulfox Dia Kesal Bahwa Pengembang Lain Yang Baru Saja Diangkat Menerima Gaji Lebih Tinggi 10% Dari Yang Dia Terima Dijelaskan Oleh Robert Bahwa Gaji Awal Untuk Pengembang Baru Tersebut Memang Dibutuhkan Untuk Menarik Programmer Yang Sangat Berpengalaman Dari Perusahaan Lain Di Saat Pasar Tenaga Kerja Bersaing Sangat Ketal Pengaduan Yang Kedua Datang Dari Teknisi Piranti Lunak Mereka Merasa Sebagai Orang-orang Terbaik Folfox Yang Menjadi Jantung Perusahaan Bioteknologi Didiskriminasi Dengan Para Supervisor Supervisor Yang Mereka Anggap Insinyur Gagal Itu Menerima Gaji 20% Lebih Tinggi Dari Gaji Yang Diterima Oleh Teknisi Piranti Lunak Atau Disini Teknisi Software Itu Yang Pengaduan Yang Kedua Yang Pengaduan Ketiga Disampaikan Oleh Kepala Sekretaris Yang Telah Bekerja Sejak Awal Berdirinya Perusahaan Dia Kesal Karena Tenaga Kebersihan Memperoleh Pendapatan Lebih Banyak Dari Dia Jadi Kepala Sekretaris Itu Penghasilannya Lebih Rendah Daripada Tenaga Kebersihan Atau Disini Istilahnya Cleaner Gitu Ya Kemudian Penjelasan Robert Bahwa Tidak Mudah Mendapatkan Orang Yang Bersedia Membersihkan Dan Membuang Sampah Kimia Berbahaya Tidak Diterima Oleh Si Kepala Sekretaris Nah Disamping Ketiga Orang Di Atas Ada Satu Lagi Teknisi Berusia 50 Tahun Yang Akan Siap Diperhentikan Karena Kinerjanya Buruk Akan Tetapi Orang Ini Ya Si Teknisi Yang Berusia 50 Tahun Ini Mengajukan Gugatan Diskriminasi Usia Kepada Perusahaan Dengan Alasan Perusahaan Telah Menggantinya Dengan Pengganti Yang Lebih Tua Dari Dirinya Nah Dari Empat Masalah Ini Kira-kira Apa Sebenarnya Permasalahan Utama Yang Terjadi Di Fall Fox Ini Udah Jam 12 Apa Permasalahan Utama Yang Terjadi Di Fall Fox Yes Mbak Sri Upah Atau Gaji Yang Tidak Sesuai Good Ya Jadi Disini Masalah Pengupahan Atau Penggajian Yang Tidak Transparan Jadi Orang itu Merasa bahwa Harusnya saya Dibayarnya lebih tinggi Tapi kenapa Kok orang yang lain Itu dibayarnya Lebih rendah Ya Disini Yang menjadi Problem Utama Adalah Karyawan itu Merasa Terjadi Ketidakadilan Di dalam Pemberian Upah Atau Gaji Kenapa Kenapa Mereka Merasa Tidak Adil Karena Memang Perusahaan Itu Tidak Transparan Di dalam Proses Sistem Penggajian Karena Biasanya Karyawan Itu Pada saat Mereka Bekerja Di perusahaan Pasti Mereka Akan Membandingkan Antara Gaji Saya Dengan Gaji Teman Sejawat Yang Positifnya Sama Sama Dengan Kita Apa Yang Dimaksud Dengan Kompensasi Kompensasi Ini Adalah Fungsi Dari SDM Yang Berkaitan Dengan Pemberian Penghargaan Kepada Karyawan Apa Yang Dimaksud Dengan Kriteria Kompensasi Yang Baik Itu Kompensasi Itu Harus Cukup Cukup Itu Maksudnya Memang Sesuai Apa Namanya Bisa Membuat Karyawan Itu Hidup Dengan Layak Kemudian Adil Maksudnya Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Itu Sama Kalau Misalnya Posisi Jabatannya Sama Maka Harus Adil Seimbang Jadi Sesuai Antara Gaji Yang Diterima Dengan Tanggung Jawab Yang Diemban Atau Yang Diberikan Efektif Berdasarkan Pertimbangan Biaya Aman Aman Maksudnya Bahwa Gajinya Itu Atau Kompensasi Yang Diberikan Itu Tidak Membuat Karyawan Itu Menjadi Sakit Jantung Karena Terlalu Tinggi Atau Terlalu Lendah Kemudian Adanya Insentif Dan Kompensasi Ini Diterima Oleh Karyawan Nah Nah Kayaknya Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Menyelesaikan Masalah Kompensasi Ini Kita Akan Bahas Minggu Depan Kita Akan Lanjutkan Ini Tentang Kompensasi Minggu Depan Sampai Disini Dulu Ada Mungkin Yang Ingin Ditanyakan Jadi Tentang Perencanaan Karir Kemudian Tentang Penilaian Kinerja Nanti Minggu Depan Kita Akan Membahas Tentang Kompensasi Kemudian Kalau Ini Selesai Maka Kita Akan Masuk Ke Modul Yang Ketujuh Tentang Marketing Ada Yang Mungkin Mau Ditanyakan Ada Yang Ingin Ditanyakan Yes Mbak Sri Enggak Ada Oke Kalau Tidak Ada Oke Sementara Tidak Ada Ini Yang Tadi Ada Beberapa Kasus Yang Saya Lewatkan Tolong Nanti Mbak Dan Mas Tolong Dibaca Lagi Kasus Kemudian Kalau Ada Yang Tidak Paham Mungkin Minggu Depan Bisa Ditanyakan Lagi Apa Yang Mungkin Masih Tidak Paham Jadi Sampai Disini Dulu Malam Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Pelajari Itu Bisa Bermanfaat Untuk Mbak Mbak Dan Mas Semua Oke Saya Sudahi Pertemuan Kita Malam Hari Ini Selamat Malam Selamat Istirahat Dan Semoga Apa Yang Kita Pelajari Bisa Bermanfaat Untuk Mbak Dan Mas Terutama Kalau Yang Ingin Memulai Bisnis Atau Usahanya Oke Terima Kasih Selamat Malam Yes Mbak Sri Oke Terima Kasih Mbak Yeni Selamat Malam Terima Tampai Tampai